Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih kepada sahibul baik Yang secara tulus mengundang saya untuk silaturahmi yang kedua kalinya Dan Alhamdulillah juga Saya sempat istirahat dan juga mandi disini tadi Karena gajian subuh tadi belum sempat mandi Alhamdulillah seger juga Dan ditawari sarapan saya menolak karena tadi sudah sarapan Dan kalau umur-umur saya begini sering-sering makan bahaya Karena daya serap makanan itu turun Kalau banyak yang masuk bahaya Pokoknya kalau sudah di atas 50 itu semuanya turun Yang naik cuma 3 Kolesterol, triglycerid, ama asam murad Makanya Orang yang Orang Jawa itu Memberi istilah Ya Umur 40 itu di Jawa namanya patang puluh Patang itu mantang Jadi umur 40 itu Jadi umur 40 itu Kudu Sering mantang Ya memang Kacang Sudah mulai Bukan gak boleh Dikurangi Kalau istri boleh nambah Kalau ini boleh Bapaknya senyum-senyum Ibu ini gondok Oke Jadi Makan itu ternyata Pak Problem manusia Sejak zaman Nabi Adam Bahkan Nabi Adam itu terusir dari surga gara-gara Panganan Gara-gara apa? Panganan Nah Kalau sudah umur 50 itu Dik Jarewong Jawa itu Umur seket Karena apa? Cekat-cekat Ya cepat-cepat Karena sebentar lagi Masuk gerbang yang paling terakhir Yaitu Kuburan Itu Nyekat-cekat Nah Apalagi Umur 60 Suidak Ikundak Ndak Kalau lewat Umur 60 ini Masih juga Tidak Berubah Tidak Tambah Tidak Tidak ada modal Tidak ada bekal Lewat Sampai Lewat Lewat Ngumpul Amal Soleh Dari mulai kecil Aja Umur Suidak Deg-degan Sampai Nombor Baru mulai Gesit Baru mulai Semangat Umur Umur Biro Iya Umur 50 itu Diajak Ngapalin Quran Grudal Gradul Repot Moto Diajak Mojo Quran Gampang Ngantuk Kayak Gitu Kondangan Aja Itu Salah Wedak Kayak Gitu Berangkat Itu Wedak Ada tes Ini Oke Diminum dulu Pak Penghangat Ini Alhamdulillah Taib Hadirin Salian Pergi Menuju Akhirat Itu Tidak Remeh Pergi Menuju Akhirat Itu Bukan Suatu Hal Yang Ringan Menghadap Allah Itu Bukan Suatu Hal Yang Mudah Bahkan Perjalanan Menuju Akhirat Itu Jauh Madoh Pak Bu Bukti Ini Apa Oh Raun Ong Balik Ong Ong Mojok Kerdas Yang Balik Itu Bukti Niatuh Saat Dua Dui Pergi Haji Wah Kese Balik Itu Alhamdulillah Itu Padahal Hanya Pergi Haji Wah Kok Kopri Sampai Terlupa Apat Bekalnya Itu Yopering Digowo Sendok Digowo Mangkok Digowo Bahkan Masya Allah Bongkar Pasangnya Itu Sampai Pet Tujuh Kali Apalagi Haji Reguler Reguni Diler Wah Di Mekah Itu 40 Hari Takut Kelara Takut Sekarang Disana Itu Terlantar Bekal Loh Apa Sampai Enggak Wedi Terlantar Di Akhirat Begitu Loh Sekarang Urusan Dunia Masya Allah Kanan Kiri Saya Kanan Saya Paling 10 Rampuluh Tahun Eh Bisa Saja Bapak Ibu Duluan Yang Meninggal Daripada Saya Atau Saya Lebih Akhir Daripada Bapak Ibu Ini Fakta Nah Perjalanan Menuju Allah Itu Modalnya Bukan Kaki Tapi Hati Beda Nek Dunyo Kalau Kita Sekarang Pergi Kelamongan Ibarat Jalan Makin Kuat Kakinya Makin Jauh Jangkuannya Tapi Akhirat Makin Kuat Hatinya Makin Jauh Jangkuannya Makin Tinggi Surganya Makanya Disini Penyair Mengatakan Tazawad Tazawad Meskipun Dokter Dokter Profesional Mendapatkan Piala Macem Macem Ada Dokter Yang Bisa Jamin Sampai Tak Jamin Umur Panjang Tidak Ada Obat Itu Bukan Untuk Memperpanjang Umur Kok Obat Aja Itu Hanya Untuk Menyembuhkan Itu Pun Kadang Sembuh Kadang Tidak Minum Dulu Biar Sehat Bismillah Itu Buktinya Berapa Banyak Orang Yang Sehat Mati Tanpa Sebab Penyakit Berapa Banyak Orang Yang Sakit Sakit Tidak Mati Mati Sampai Dungo Ya Allah Kapan Aku Mati Saking Bosen Neurib Nah Nih Barangkali Diantara Yang Hadir Ini Sudah Mulai Bosen Noreb Nih Dungo Nih Apal Nih Ini Ada Doa Doa Bosen Noreb Nih Rungok Nobo Daripada Bunuh Diri Ya Allahumma Inkanatil Hayatu Khairunni Watawafani Iza Kanatil Wafatu Khairunni Wahyini Iza Kanatil Hayatu Khairunni Ya Allah Hidupkanlah Aku Kalau Kehidupan Itu Masih Terbaik Buat Saya Dan Matikan Aku Ya Allah Kalau Kematian Itu Sudah Terbaik Buat Saya Itu Bisa Apal Aku Daripada Dauta Ngakeh Dikecer Kecer Dap Kolektor Itu Jadi Jadi Wakam Minfata Yusbih Wayum Si Amina Berapa Banyak Pemuda Yang Sehat Segar Pugar Pagi Sore Merasa Aman Ternyata Kain kafannya Dikunting Gunting Dia itu Tidak Ngerti Tidak 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 Pagi Olahraga Sore Dibeli Kain Kapan Itu Kehidupan Orang Yang Mati Ditawari Itu Cuma Satu Pak Nabi Selain Nabi Itu Mati Tidak Pakai Ditawari Dada Duan Malaikat Satu Ini Tidak Kenal Hujan Tidak 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 Sampai Nisik Males Males Ujan Mas Tidak Esok Didik Tidak 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 Dua Sih Masih terlalu pagi Untuk Kremis Tidak 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 Makanya Disini Yang paling terbaik Bukan Terus Menanyakan Kapan Aku Mati Tapi Persiapan Apa Yang Aku Siapkan Untuk Menghadapi Kematian Tidak Jadi Soal Pak Mati Besok Siap Untuk Apa Mati Seribu Tahun Lagi kalau tidak siap-siap juga nah persiapan tadi tidak lain adalah taqwa taqwa itu bisa dibangun dengan ilmu makanya sebelum saya membahas tentang sunnah tadi saya akan bacakan welingi mu'ad bin jabal welingi mu'ad bin jabal tentang masalah pentingnya mencari ilmu kata beliau mengenai ta'alamul ilma belajar ilmu maksudnya ilmu agama ilmu matematik tidak perlu digongkon-kongkon bahasa inggris, bahasa jerman mau kerja ke jerman mau belajar bahasa sunda nanti jadi masalah ta'alamul ilma belajarlah ilmu syari'i fa'inna ta'limahu lillahi khusyatun karena belajarnya ilmu agama karena Allah itu khusyat akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah waddi karena memang kunci hidup itu waddi orang itu kalau waddi takut itu lebih baik pak daripada petentang-petenteng Singapura itu takut sama Indonesia jadi maju kok Korea Selatan itu takut sama Korea Utara jadi maju dan Indonesia ini Allah aja gak takut nah makanya disini Allah maksim lana min khasyadika matahulu bihi baynana wa bayna maksiatik ya Allah karuniakanlah kepada ku rasa takut yang bisa membentengin maksiat melanggar lihat aja nek istri itu takut sama Allah kemudian takut sama suami gak gampang jual jawil kok gak dilanjutno bojone uang gitu loh gitu ngerebut bojone uang oleh orang kok gak boleh kenapa gitu karena takut khusyat mau korupsi khusyat mau main judi khusyat mau maling khusyat mau ngerampok khusyat mau selingkuh khusyat mau ngentit khusyat mau ngambil uang suaminya ya gak apa-apa ini gak ngerti gitu yang bawah suka suka ngutil kan seperti gak tahu tuh oke watolabuhu ibadatun mencarinya itu ibadah sampai-sampai disini duduk ini ibadah makanya kata para ulama cari ilmu itu ibadatul qalbi ibadahnya hati wa sholatu sirri sholat rahasia duduk ini lebih utama daripada sholat nafilah kata imam syafi'i makanya kata imam as-syafi'i mencari ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah sunnah termasuk sholat termasuk sholat jadi sampai sholat duha itu bagus tapi masih lebih bagus cari ilmu belajar ta'lim pada waktu duha ini jadi watolabuhu ibadatun wamudakaratuhu tasbihun mudakaruh ngapali ya fa'alayaf'uluh ini ibarat pesantren apa sorofi nahwu qomayakumu qomayzaitun zorobah zaitun kalban itu tasbih ya jadi baca subhanallah itu hebat kata rasulullah man qala subhanallah wabihamdihi maratan ghorisat lahu naklatun fil jannah siapa yang membaca subhanallah sekali akan ditanamkan satu pohon kurma di surga ternyata masih lebih hebat kita duduk sekarang ini ngapali satu ayat satu hadis satu kuidah umpamanya fikih atau usul fikih masya Allah jadi enggak enak ceritanya wong ngaji itu terlantar wong ngaji itu sia-sia enak enak ceritanya enak enak rugi ini dohir batin dinilai sama Allah wal bahsu anhu jihadun membahas ilmu itu jihad sekarang mempelajari suatu kitab kemudian kita bahas kita kaji ini jihad mengajarkan kepada orang yang tidak mengerti itu sedekah subhanallah itu sodakoh dengan duit itu memang bagus tapi lebih bagus sodakoh ilmu kenapa kalau sedekah duit pak bisa saja manfaatnya itu individual tapi sedekah ilmu manfaatnya adalah komunal kolektif coba bayangkan sekarang pondok ngajari santri santrinya jadi kiai mendikirikan pondok oh jadi ini yang ngaji disini sudah berapa kali disini rumah ini berapa kali diadain pengajian yang ngaji disini mungkin suatu ketika jadi kiai jadi ustad ngajari orang lagi pahalanya berapa sudah itu Masya Allah apalagi syekh di Medina punya murid muridnya punya murid lagi ribuan ratusan ribu lagi jari itu memberikan kepada orang yang berhak itu adalah bagian dari takarruf kepada Allah karena ilmu itu rambu rambu ini halal haram ini sampai saya ingin pergi ke situ arjo mengerti jalan di situ arjo ditunjuk kalau Google itu rambu rambu ini hidup beragama itu ilmu ini halal ini haram ini itu ilmu makanya sejak zaman dahulu sampai sekarang dalam hal apapun itu wong pinter bukan singke blinger wong pinter itu selalu menjadi petunjuk bintang penyinar dalam kehidupan karena dia itu membawa petunjuk rambu rambu ke kiri ngersih ke kanan situ arjo terus banyu wangi itu ilmu ini halal ini nasi halal jambu halal sandal jepit wong jatikawa itu ilmu ke majid dipesan kiai bawa yang baik-baik tinggalkan yang buruk lah kok sandal itu ya aneh maksudnya perbuatan jangan sandalnya itu itu ilmu jadi ma'alimul halali wal hurman rusubu li ahlil jannah menaranya jalan jadi pak ibu-ibu sekalian kalau sekarang ada menara majid itu sebagai apa tanda oh itu majid yuk kita soal jadi seakan kita itu diarahkan di tengah kebingungan oleh apa ilmu jadi yang mengarahkan kita ke jalan surga di tengah kebingungan kita tidak tahu jalan surga adalah ilmu yang tidak lain adalah ilmu syari'i wawwal unsu fil wahsyah teman setia dalam keadaan kegersangan kering gersang sepi itu ilmu ya wassahibu fil gurbati teman dalam keterasingan al-muhaddisu fil khalwah teman bicara ketika kita ber ini khalwah wal-dalilu al-dalilu al-sarra'i wad-darra' dalil dalam keadaan kita itu senang dan sedih wassilahu al-al-a'da' senjata paling baik untuk melawan musuh wal-ladhina indahu al-akhillah waz-zinatu indal al-akhillah dan sebagai penghias di tengah teman pak orang yang pakai sepatu mahal baju perlintih mungkin teman yang bersanding terkesan tapi tolong dicamkan lebih terkesan kalau dia punya ilmu mungkin orang yang pakai jam tangan mahal kaca mata mahal wibawa di depan temannya lebih berwibawa kalau dia itu pakai ilmu zina indal al-akhillah makanya orang itu bisa anteng bersanding bisa senang berteman kenapa karena akhlaknya bagus sopan santunnya ada akhlak sopan santun itu bersumber dari mana ilmu mana mungkin orang itu bisa memiliki sopan santun yang bagus adab yang bagus kalau tidak didasari ilmu bohong tidak mungkin makanya ilmu Allah angkat kaum dengan ilmu itu yang dulu terhina Pak orang Arab itu kalau tidak ada ilmu Al-Quran dan Sunnah Wahyu yang mundar mandir Jibril turun tidak dikenal oleh orang Indonesia Pak saya tanya Bapak kira-kira kalau tidak ada Kaabah ke Mekah ke Mekah ngapain panas kresang mau tekus yang orang orif lupa itu Mekah itu coba saya main haji yang dia ada di sana tidak orif di sini Masya Allah kenapa kenapa didatangi tahwi ilaihi lkulub disenangin orang didatangin orang karena ilmu yang disebarkan oleh Rasulullah karena ilmu yang dibawa oleh wahyu Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi mecusuar seluruh Indonesia Allahuakbar diangkat Pak Al-Hasanul Basri itu ulama terkenal itu siapa buddha anaknya buddha Muhammad Ibn Sirin Sirin itu buddha ditemukan pada waktu perang Romawi coba siapa Muhammad Ibn Sirin siapa Al-Hasanul Basri siapa Ibn Ibn Abir Rabah semua ini orang-orang rendahan diangkat oleh Allah dengan ilm dan fakta di sekitar kita banyak orang yang mulia banyak orang yang sekarang ini menjadi terangkat derajatnya Yerfa'illahu ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma karena ilmu makanya ninggal liana tunyo itu bisa lebih hina anak-anak kita tapi ninggal liana ilmu gak ada ceritanya terhina gak ada makanya orang-orang tua mbah-mbah kita dulu itu itu yang benar-benar dia itu tahu masa depan anak cucunya ninggal ilmu bukan ninggal itu tunyo tunyo rebutan belum mati udah rebutan waris apalagi mati dan belum tentu anak-anak kita soleh nek soleh alhamdulillah nyari harta susah-susah anaknya buat ibadah ini nyari harta susah malah dibeli narkoba itu gak jadi cari jadi rogoy kayaknya ilmu oke cukup dia menjadi pendekar pemimpin yang diikuti dengan sayap-sayapnya malaikat itu melindungi orang yang mencari ilmu semua makhluk ini memintakan ampun seluruh hewan-hewan yang ada di lautan daratan wasibaul barri wan'amihi bahkan binatang binatang buas gitu masyaallah singa bagi kita menakutkan bagi ulama-ulama yang mencari ilmu bisa menolong dan membantu ada utusan rasulullah dicegat singa mengatakan singa aku utusan rasulullah kamu hamba Allah jangan ganggu saya diantar itu singa coba kalau seandainya ada singa di gunung kendil sampai ngomong ya mati gitu oke dengan demikian hadirin sekalian monggo terus karena ilmu itu sumber kehidupan hati lampu-lampu penerang pikiran yang menghantarkan hamba pada derajat orang-orang pilihan orang-orang hebat dunia dunia dan akhirat itu kaitannya dengan ilmu nomor satu itu nomor dua mulia nah ini kita kita jelasin mulia dulu jadi ngaji itu pelan-pelan nalon-nalon diterangkan sesuai dengan judulnya jangan sampai ngaji judulnya tidak mengerti mulia siapa yang tidak ingin mulia bahkan ada orang yang sampai menekuni profesi pelacur juga ingin mulia tapi salah jadi kemuliaan yang kita rahi itu harus mulia dihadapan Allah mulia yang kita inginkan itu supaya dirilai Allah mulia yang sesuai dengan dirilai Allah yaitu mulia diatas sunnah mulia terhormat mulia itu dipandang orang itu selalu terpuji itu mulia jadi orang kalau kita bicara mulia ialah dipandang oleh Allah Rasul dan manusia selalu dalam keadaan baik dan terpuji itu mulia makanya kalau ada orang dipandang penuh dengan kehinaan dipandang penuh dengan ketercalaan itu orang jatuh harga dirinya nah apa itu sunnah mungkin yang hadir disini baik yang di bawah maupun yang di atas bapak ibu ngerti nih sunnah itu yang dari mulut ke mulut yang sering disampaikan oleh bapak kiai dan juga ulama ustad dan itu gak salah sunnah ialah sesuatu yang tidak wajib mulia di atas gak wajib terus wajib kapan ini perlu didudukkan betul tadi sudah dimukodimau protokolnya dengan demikian sunnah menurut kaedah secara umum segala sesuatu perintah Allah dan rusulnya yang bersifat tidak wajib itu yang dikenal di kalangan orang umum dan itu yang diajarkan oleh para ulama ustad dan kiai dan itu gak salah tapi kurang lengkap makanya disini saya lengkapi sunnah menurut arti bahasa itu aslinya sunnah itu toriqoh wasiroh dan gitu toriqoh adalah jalan siroh adalah perjalanan hidup makanya kalau dikatakan sunnah nabi adalah jalan hidup nabi sunnah nabi berarti apa perjalanan hidup nabi makanya disini perlu kita dudukkan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing karena itu sunnah menurut istilah menurut ulama fikih nah fikih karena kita itu selama ini memang yang paling seru yang paling kita sering pelajari itu fikih makanya yang kita kenal adalah sunnah menurut ulama fikih dan itu tidak salah yaitu segala sesuatu yang bila diperintah dijalankan mendapatkan pahala bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi dosa atau tadi segala sesuatu perintah Allah dan usulnya yang sifatnya tidak wajib sama itu itu menurut ulama siapa ulama fikih jadi solat duha sunnah artinya apa bila dijalankan mendapatkan pahala tapi kalau tidak solat duha tidak doso bukan tidak apa-apa jangan salah definisi kalau tidak apa-apa ya apa-apa orang tidak solat duha tidak apa-apa cuma tidak doso tidak dapat sanksi contoh sekarang sodakoh itu sunnah artinya bila kita bersedekah mendapatkan pahala tapi kalau seandainya kita tidak sedekah tidak dosa itu sunnah contoh lagi kita sekarang solat ketika mau masuk mejjid sebelum duduk disuruh solat tahiyyatul mejjid habis wuduk disuruh solat dua reka itu sunnah artinya kalau kita kerjakan baik mendapatkan pahala tapi kalau seandainya tidak maka kita tidak berdosa poso senen kemis sunnah artinya apa kalau seandainya kita puasa senen kemis dapat pahala bagus tapi kalau tidak dosa enggak enggak makanya ini saya kasih hikmah posoi sebentar lagi posoi ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan ramadhan ini terawahnya lebih keren ya karena sudah agak ringan covidnya apalagi sudah lama 3 tahun idul fitri enggak pakai silatur rohmi selamanya pun pakai kipas kipas enggak kipas jadi ada yang salaman pakai kipas kipas dibentuk tangan air batin gaduhan kipas puasa masyaallah yang paling baik apa dawud hikmah di kesehatan karena dawud itu sehari ngisi sehari nguras sehat sampai pengisi nguras ngisi nguras diisi terus nguras enggak berduk sama makanya kelaistrol numpuk kalau ngisi nguras mantep kalau enggak bisa senen kemis kenapa ini nguras mingguan ngisi mingguan di di kuras senen karena cenderung sabtu ahad mangane pol polan di kuras nanti di kuras lagi kemis karena senen selosok rebu ngisi menjelang kemis apa jumat sabtu ahad kecenderungan apa jumat hari raya kecil-kecilan ya mangan liburan apalagi kita sabtu kuliner minggu gundangan mudah sampai enggak bosok di kuras lagi eh sehat nah sekarang ada nguras lagi bulanan masya Allah ngisi kuras bulanan puasa ayam ulbit dan ngurasnya kenapa tanggal 13 14 15 karena ternyata ada penelitian pak ini hasil penelitian bukan hasil ngamur asal ngomong jadi kenapa Islam mensyariatkan puasa sunnah tanggal 13 14 15 karena 13 14 15 ini gravitasi bumi itu menaik hanya cenderungnya gerhana bulan itu apa ya tanggal itu puncak gravitasi itu naik darah juga sedang mengental makanya berdasarkan penelitian orang-orang temperamental emosional kumat itu tanggal tanggal itu malah kentel darah disini dikendori apa dengan puasa apalagi tanggal 16 netralisir 17 dibekam makanya Rasulullah mensunahkan bekam tanggal pitulas neoraiso songolas oraiso 21 kenapa karena tanggal itu tanggal mulai benar-benar kentel makanya cek aja bapak puasa habis tanggal itu bekam masya Allah mantep itu darah yang keluar maksimal apalagi tukang bekam mantep bagus eh selamat itu enak nah disini ada yang diwajibkan puasa tahunan wajib karena kalau sampai setahun tidak kurang 11 waduh kayak apa itu makanya dipaksa sama Allah amin tak suruh sifatnya sunah ya dablek disuruh Dawud gak iso senen kemis gak iso bulanan gak iso dipaksa ini biar kamu sehat ya itu wajib kalau enggak dosa puasa satu bulan nguras untuk 12 bulan ngisi terus 12 bulan keundangan belum lagi nanti antar antar belum lagi kulirernya wah makanya sehat kaum muslim itu makanya Allah katakan شهر ramadhan الذي unzil فيه القرآن unzil فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَيْدَمِكُمُ شَوْرَوْفَلْيَسُمْ kayaknya jangan sampai enggak puasa selamat Ramadan siang-siang kok enggak puasa itu cuma dua musafir sama head sampai ini lanang head ya orang pergi enggak itu sama Jokerto enggak puasa diperiksa-periksa ya isi lanang asli pergi enggak sakit enggak omikul kesawah berarti puasa Masya Allah itu sunnah oke sekarang sunnah menurut ulama ahlil hadis siapa itu ulama ahlil hadis ulama yang menekuni sanat-sanat hadis Rasulullah untuk supaya bisa diketahui mana yang sahih mana yang doif bahkan mana yang palsu itu ahlu Pak tolong dicampingkan enggak mungkin orang itu dikasih gelar ahli kalau enggak top markotop itu ahli komputer masuk bisa bongkar atau enggak bisa masang ahli perbengke otomotif ya bongkar ya pasang bahkan nyetir mobil itu bermasalah ngerti ini Pak kayaknya sopekernya ini ini asnya ini kaki-kakinya ini kayaknya pengapian pelistrikanya ngerti ahli dan sampai ahli sunnah wal jamaah kok enggak ahli belas makanya di sini kalau ahli sunnah wal jamaah harus betul-betul ahli ngerti seperti ahli tukang bangunan ya disuruh bangun pinter ahli bikin kursi ya orang nonton disuruh tahu caranya bikinnya sampai selesai itu namanya ahli tukang kursi eh makanya ahli sunnah itu enggak boleh enggak ngerti enggak boleh bodoh enggak boleh sekarang tidak tahu ilmu wah ahli kok ahli sunnah eh sekarang ahlul hadis orang yang memang pinter masalah hadis ngerti selok beluk hadis paham tentang mana yang asli yang palsu lebih daripada ahli mata uang mana sekarang yang asli mana yang palsu orang ahli mata uang itu enggak usah pakai mesin ini palsu ngerti adem jangan tahu enggak jangankan yang ahli banget tukang pijet yang buta itu sampai kasih uang yang sekarang ini palsu ngerti palsu ini duit berapa 10 ribu eh 100 ribu enggak 10 ribu ngerti gini aja tahu 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu ngerti itu kalah yang malai nah ahli hadis itu lebih daripada itu ngerti ini hadis palsu ini do'if nah itu kata mereka sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada rasulullah baik berubah ucapan innamal amalu bin niat iku ucapan rasulullah ya min husni islam il mar'itarku malayani pertanda kebaikan islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya ini ucapan rasulullah sunnah dan yang atau perbuatan rasulullah wudu perbuatan sunnah itu rasulullah sholat ngadeb mulun takbiratul ikhram cara ngangkat tangannya cara rukuknya sujudnya ditengok karus sahabat dan disunnah tapi namanya sunnah sifatnya apa perbuatan ada lagi ketetapan rasulullah contoh rasulullah diam aja itu pak jadi ketetapan itu hebatnya rasulullah jadi umpamanya ada orang makan sesuatu rasulullah gak ngomentari halal berarti kenapa la yajuzulin nabi tarkul bayani indal hajah waktal hajah tidak boleh bagi rasulullah meninggalkan penjelasan ketika waktu dibutuhkan makanya pernah abdullah ibn umar itu makan daging dop-dop itu kalau di arab itu mirip-mirip spesiesnya bangsa spesies biawak walaupun biawak disini haram ya menurut pendapat ulama yang kuat itu halal dimakan rasulullah ditawari gak mau tapi melihat abdullah ibn umar makan dibiarkan berarti ini ditetapkan rasulullah hukum daging itu halal berarti sunnah menurut ulama hadis tadi segala sesuatu yang disandarkan kepada rasulullah baik berupa ucapan perbuatan ketetapan bahkan bentuk tubuh dan akhlak tingkah lakunya rasulullah itu sunnah nah sunnah menurut ulama usul fikih apa bedanya fikih sama usul fikih kalau fikih itu hasil racikannya apa masakannya sekarang gulai saya makan itu fikih usul fikih cara raciknya cara bikin gulai itu begini ini bumbu ini satunya nanti airnya segini dikasih kelapa segini itu kaedah untuk racik masakan gulai itu namanya usul jadi masakannya itu namanya fikih ulama usul fikih ulama yang memberikan kaedah cara masak fikih supaya jadi makanan enak makanya bapak ibu sekalian menetapkan hukum itu tidak anggar wong iso semua orang bisa tidak bisa semua orang bisa ngomong ini halal tidak bisa betul semua orang tahu ini jahe semua orang tahu ini bawang putih bawang merah tapi semua orang bisa menjadikan jahe bawang merah bawang putih jadi masakan enak tidak bisa nah itu makanya disini kita itu dibutuhkan ulama yaitu ulama kalau fikih usul fikih supaya nanti menjadi hukum yang kuat yang kokoh yang bagus sehingga diamalkan itu enak ibarat dipangan enak 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 makanya lihat aja hasil racikannya orang yang jahil racikannya orang yang enak ahli dimanapun bukan urusan makanan hambar agama juga hambar itu pentingnya ahli usul fikih nah ahli usul fikih mendefinisikan sunnah itu sama dengan hadis makanya kalau ulama usul fikih mengatakan sumber hukum islam sumber hukum fikih itu ada empat al-qur'an as-sunnah ijma' qiyas maksudnya sunnah adalah hadis nah sekarang terakhir ini yang jarang dibahas mungkin pertama kali disini makanya kaget-kaget sunnah menurut ulama akidah ulama iktiqod semua ulama itu punya definis karena masing-masing cabang ilmu itu punya kepentingan ke sunnah menurut ulama akidah sunnah itu adalah cara beragamanya Rasulullah secara keseluruhan baik itu dasarnya Quran dan sunnah makanya Abu Bakar Al Marwazi salah satu ulama pendolan hibad kalangan syafiyyah mengatakan sunnah yaitu cara beragama Rasulullah itu dibagi menjadi dua ada yang sifatnya keyakinan iktiqod ada yang sifatnya fi'liyah perbuatan praktikum nah iktiqod ini tentang masalah keyakinan rububia uluhia asmawasifah yang sifatnya perbuatan amalia itu ada dua macam juga ada yang sifatnya wajib ada yang sifatnya sunnah contoh sholat jama'ah sunnah nabi enggak itu sunnah nabi enggak keliru bahkan kita mengatakan sholat jama'ah kemejid itu wajib berarti sunnah Rasulullah dalam masalah sholat kemejid itu wajib nah dasar wajibnya ini bisa saja dari Quran dari hadis tapi kita secara keseluruhan sholati Rasulullah itu kalau menunaikan sholat waktu duhur asar maghrib isya subuh di medjid sholat jama'ah itu sunnah Rasul contoh lagi manasiknya Rasulullah ketika menunaikan haji tawaf di ka'bah sa'idi sofa marwah wukuf di arafah wajib enggak wajib enggak wukuf rukun haji kalau enggak wukuf enggak sa'jinya sunnah nabi enggak itu sunnah nabi apa itu artinya cara wukufnya Rasulullah ketika haji cara karena Rasulullah di dalam menjalankan agama itu punya cara makanya di dalam menjalankan agama itu harus mengikuti cara Rasulullah enggak boleh cara sendiri-sendiri cara beragama yang diajarkan Rasulullah cara kita melaksanakan tawaf cara melaksanakan wukuf cara melaksanakan sa'i cara kita bayar zakat fitrah yang zakat fitrah itu wajib cara itu dari mana diajari pak lurah orang diajari Rasulullah itu jenengi sunnah Rasulullah dalam bayar zakat fitrah dalam bayar zakat mal dalam tawaf dalam sa'i itu cara beragama clear dengan demikian sunnah ketika kita bicara sunnah mulia di atas sunnah yuk kabeh mau jadi jangan cuman wah bahas sunnah sunnah wajib ini kapan ngomong sunnah ini jangan-jangan enggak bahas wajib sunnah yang mana dulu kalau kita sekarang ini sunnah menurut ulama ahli hadis tadi arahnya usul fikih tadi penjelasannya fikih tadi maksudnya ulama akidah cara caranya rasulullah sholat lima waktu berjamaah kemejid ada imamnya ada makmumnya sampai cara untuk sholat masing-masing ada caranya lho pak saya tanya sekarang rasulullah ngajari kita takbiratul ikhram antara telinga sama pundak ada enggak di quran enggak enggak bayar zakat jenisnya beras gandum ada enggak di dalam quran enggak ada sholat jumat dua rekaat kenapa enggak empat rekaat ada enggak di quran enggak ada rasulullah cuma fasaw ila zikrillah wadarul baik orang yang enggak mau sunnah cara yang diajarkan oleh rasulullah di dalam sunnah terutama dalam hadis maka bisa aja sholat satu rekaat bisa saja sholat farka'uma arraki'in ruku'lah bersama orang ruku' sholat ruku' allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi udah selesai Allah nyuruh ruku' ruku' iya gak iya gak siapa yang mengajarkan sholat itu enggak cuma ruku' rasulullah yang berpraktekan siapa rasulullah sampai saya tanya pak kalau bapak nemu di quran ayat berapa duhur empat rekat ayat berapa potong kuku saya kalau nemu takai duit 1 juta sampai asar ada empat rekat di ayat berapa surat apa enggak nemu inilah kita sehingga membutuhkan rasulullah penjelasan rasulullah itu bisa juga dengan quran makanya quran kadang ditafsirkan oleh al-quran tapi kebanyakan penjelasan rasulullah itu dari hadis bahkan masyaallah semua yang dipahami rasulullah terhadap al-quran itu sejatinya adalah tafsir rasulullah terhadap al-quran itu sendiri wallahu anam masyaallah sudah cukup saya kira ini sudah cukup banyak untuk kelas mojokerto ya apalagi wibu dan saya sekarang lebih baik berdiskusi tambah pengalaman tambah pengertian sering coba untuk urun rembuk baik itu lewat usulan dan tanya-jawab itu lebih menambah pengetahuan insyaallah demikian kita serahkan kepada forum kembali bapak dan ibu ibu sekalian silahkan juga yang penting yang penting ditinggalin ditinggalin suami saja share kesempatan pertama saya berikan kepada ibu tolong disebutkan nama dan asal yang ada di disini berdasarkan berbagai daerah mungkin dari luar mojokerto juga ada silahkan ibu petugas yang bagian mic silahkan untuk berikan kepada ibu yang ingin bertanya silahkan mojok atau bapak bapak silahkan ini bapak bapak silahkan mojok disebutkan nama dan asal bapak bismillah bismillah walaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya bapak alih doib dan keumah yang saya mau tanyakan ini saya cerita ada seorang A kenal sama B sudah agak kemudian A ini banyak teman kenal C kenal B kenal E kemudian shift B ini lama kelamangan itu sebabnya tidak baik dan banyaknya tidak disukai oleh baik umur atau agama suatu saat kata kenal juga di pengajian juga sehingga B ini sipat-sipatnya kalau berpasingnya meyakinkan menurut agama menurut umur tapi ternyata hatinya hatinya si K ini jahitnya kemudian terdiri ke 4 E disitu ketemu si B nah kemudian karena A yang hampal hampal jifat-sipat si B ada kejelitkan termasuk yang mengat badannya si 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 kemudian A ini menceritakan kepada si cukup ya ini termasuk fitnah atau biba terima kasih bapak ibu sekalian eh dimatikan biar gak bungung taip bersosial jadi tolong diperhatikan bersosial kata para ulama al-insanu madaniyatun bit-taba'i manusia itu berwatak sosial siapapun tidak akan bisa menghindari sosialisasi karena hidup kesepian itu merana hidup kesendirian itu menambah kegalauan hidup kesendirian itu menambah banyak kekurangan bahkan manusia yang serba kekurangan itu akan makin sempurna ketika dia itu mau bergaul karena saya berdagang beras kalau tidak diberi tidak dibeli oleh apa namanya orang yang hajatan saya tidak akan bisa maju tapi juga begitu petani tidak ada pedagang beras tidak akan bisa maju begitu juga kita sudah punya beras sayur mayur di sawah banyak kita bodoh pedagang lontong karena beli minyak beli garam karena bikin sendiri semua itu tidak ada orang yang bisa aku bikin beras dewe lengok dewe terus garam dewe tidak bisa bisanya mendapat semua itu karena kita bersosial makanya kata Rasulullah manusia yang bergaul sabar atas gangguan pergaulan itu lebih baik daripada tidak gaul tidak sabar ya pasti gangguan itu bisa beri sifat duniawi termasuk dirasani di fitnah bisa gangguannya itu ukrawi direcokin akhirat kita diomongin ngaji kita di fitnah dakwah kita tetapi bisa juga berupa gangguan harta diutang tidak balik resiko resiko pergaulan uang dipinjam orang resiko pergaulan kita harus ngasih duit kondangan resiko pergaulan kita harus takziah resiko tetapi mu'min yang gaul sabar atas gangguan itu lebih baik daripada tidak gaul tidak sabar terus kemudian cara seorang mu'min di dalam menghadapi fitnah kita semuanya sepakat bahwa bagaimana rasulullah menghadapi fitnah kita ambil sampel satu ketika istri tercintanya yaitu ibu da'isyah di fitnah apa sikap rasulullah sikap rasulullah yang utama pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah memohon supaya segera diputuskan dan kita tidak sibuk mencari pelakunya cek aja di dalam hadis fitnah ya di dalam hadis ifki rasulullah s.a.w. tidak banyak langkah-langkah siapa pelakunya kalau tidak ditunjukkan Allah maka Nabi Muhammad tidak sibuk sibuknya mendekatkan diri kepada Allah menjadikan fitnah itu menjadi suatu hal yang cair dan menjadi suatu energi yang kuat di dalam kehidupan ini bahkan berpahala itu satu kemudian yang kedua ketika kita menghadapi fitnah itu hendaknya kita balas dengan kebaikan tolak keburukan dengan satu yang lebih baik bukan hanya baik lebih baik makanya Al-Hasanul Basri itu kalau di fitnah orang dibalas dengan kiriman sob untuk bisa sob dengkul sob buntut sob iga campur racun dikit tikus ya jangan katanya Al-Hasanul Basri apa bapak wahai saudaraku kamu telah membuat kebaikan akhirat saya saya hanya bisa membalas duniamu kasih itu kan sob kan dunia tapi subhanallah betapa baiknya orang ini dengan memfitnah saya yang akhirnya memberi pahala akhirat saya memberi ganjaran buat saya makanya kata Imam Ibnu Hazma bapak sebaiknya kita itu berfikir cerdik dan berfikir dewasa ketika diomongin orang kenapa karena mending diomongin orang daripada dipuji apalagi dipuji sekarang gini dipuji biasanya kalau dipuji itu ada pada diri kita ada pada diri kita kalau dipuji puji biasanya hanya lamunan kosong biasanya dilakukan oleh orang-orang penjilat contoh dipuji masya Allah apal 30 cus ngelondok di luar kepala pokoknya pak gak ada orang sekecamatan ini yang ngapalan quran dia lebih hebat daripada dia akhirnya sombong ujub bukankah itu menghilangkan amal dia perusak amal kita atau kita dipuji puji apal 30 cus ternyata cuman cus 30 wah pak orang ini hafal 30 cus gak salah denger pak iya ngelondok di luar kepala pak pokoknya musabah qotil lawatul quran itu tingkat tingkat ternyata cuman cus 30 kira-kira antum bangga dengan pujian penuh dengan kepalsuan bukankah itu ibarat pakai baju indah dan megah hasil curian untuk apa kita pakai baju perlintih mahal hasil curian nanti ketika kondanan ketemu yang punya loh ini kan kelambiku mas wisin gak sampean nah itu mendingan kita sekarang ini tampil apa adanya beda orang sekarang dikritik dikritik ada pada diri saya iya ya masya Allah anak ini memang males ngaji akhirnya apa ambil pelajaran ngaji deh anak ini memang kalau ngutang sulit baliknya jadi akhirnya apa perhatian iya saya ini memang tukang ghibah ya diingetin wajar lah iya saya ini sama suami berani banget padahal suami saya itu baiknya setengah mati jadi ambil pelajaran koreksi itulah yang dikatakan oleh para ulama rahimallahum ra'an ahda'u yubi ilaya semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan naib kepadaku bukan hadiah pujian kalau seandainya fitnah ya tolong ghibah dengan fitnah kalau ghibah itu ada pada dirinya apa adanya makanya kalau ada orang mas jangan ghibah kan fakta lah fakta itu ghibah kalau gak fakta namanya fitnah tuh bedanya ada orang kadang ngeyel jangan ghibah mas fakta kok mba ya namanya ghibah itu karena fakta karena fakta itu sehingga disebut dengan ghibah kalau gak fakta namanya fitnah taruhlah fakta sebagai bentuk koreksi kalau tidak fakta Masya Allah kata Imam Ibn Hazm masuk surga tanpa keluar keringet ngobios dan pasti diterima mas sampai sholat belum tentu diterima jendat-jendit jungkir balik gak ikhlas gak benar tapi kalau ini jelas ambil tidur diterima tidur kan gak punya usaha apa-apa merem gak sadar dapat pahala itu di fitnah orang sampai sholat jamaah belum tentu diterima karena ria sampai sodakoh belum tentu diterima karena ria sumah tapi kalau sampai diomongi uangiku jelas jadi surga kata Imam Ibn Hazm gak ada orang yang gak seneng kecuali majnun itu aja dia nurutin gak diomongin orang dimana hidup ini gak ada tadi pagi saya umpamakan di masjid Imam Shafi'i kayak anak sama bapak naik untah anaknya naik untah diomongin orang turun bapaknya naik untah diomongin turun dua-duanya naik untah juga diomongin malah untahnya yang diomongin untah udah kuntet di balon berdua turun dituntun bareng-bareng juga diomongin beli untah mahal-mahal gak gak dinaikin punya utak akhirnya apa pengen gak diomongin orang untah itu sampai gendong karena sampai gendeng selesai melihat orang telanjang coba kalau yang waras yang telanjang diomongin orang yang gendeng aman sampai pengen aman gendeng ngutang juga gak balik gak apa-apa sekarang teriak teriak juga gak apa-apa bahkan teriak tidak dikelurahan juga malah diperhatikan orang malah dikasihani sama orang gendeng dengan demikian yang penting ini sampai ini laku ini benar orang kan orang pepatah itu biarpun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu orang mudik diomongin ngalor itu tetap mudik radio ngomongin TV ngomongin orang antero ngomongin mudik udah macet blablabla begini ngkosnya mahal ya tetap mudik orang mudik sampai giliran beragama diomongin orang minder yang penting bener bukan yang penting gak diomongin orangnya kalau sampai gak diomongin orang terus gak bener dengan demikian yang tidak diomongin itu di dunia ini cuma dua jin sama orang gendeng silahkan kalau gak mau gila masuk ke alam jin tapi diomongin jin tadi toyol diomongin uang beras kurang dicolong toyol kayak yuk diomongin kondor kuntilanak diomongin kabah padahal belum tentu kondor kuntilanak makanya kalau tahu juga mangkel ternyata yang nyolong duit bukan toyol bujuku dewe itu asalnya toyol yang mangkel orang ngajar gak ngerasain gue dibawa bawa kan gitu oke jadi seperti itu sikap pokoknya lembah manah welas asih kita di dalam hidup ini banyak mengalah mengalah itu gak rugi ya wala wala lagi silahkan silahkan ibu ibu wala wala assalam war rahmatullah ya ya apa anak berpakaian muslim oh ya tip masyaallah ini laki-laki dan perempuan itu ajining rogo songko ini sepakat ceritanya yang telanjang itu waji itu yang aneh saya seneng makin sukih makin telanjang makin kurang bahan aneh res res area itu mau beli penelenti penelenti malah cekak kurang bahan harusnya makin sukih makin banyak bahannya kebalik balik tapi gini ajining rogo sokobus islam itu lebih ajil lagi coba aja ketika sholat khudu zinatakum indakuli masjid ketika masuk masjid sing ganteng sing bagus bahkan rasulullah mengatakan Allah itu lebih berhak untuk kita berhias jangan kondangan wangi semerbak pakai nemlidit bahkan iso jahit ya Allah melebuh mencid kawas oblong belakang gambar iban nas pati waduh akhir belakang itu merem 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 aduh gak khusyuk udah gitu masya Allah lidahnya pewanjang itu kan tulisannya gewede itu kadang-kadang tulisannya juga lucu-lucu aku tunggu jandamu repot itu cinta ditolak dukun bertindak aku gimana ini tulisan aneh-aneh kudub zinatakum nah islam telah menetapkan cara berpakaian di dalam sholat dan di luar sholat jadi ada masing-masing ada pakaian di dalam sholat ada pakaian di luar sholat nah sekarang untuk yang di dalam sholat secara umum laki-laki itu yang penting menutup pusar sampai lutut tapi pertanyaannya pertanyaannya sampe ntego melebuh mencid gak ngego ayo sampe ntego disini kita tidak bisa tampil saklek makanya hukum itu juga tidak boleh dipahami saklek wah di dalam pengajaran kiai saya itu yang penting pakaian itu dari pusar sampe lutut wah kereme melebuh mencid waduh ini narib bedana wucul kapan ini jadi tolong ditambahi kopi itu bajunya dilengkapi karena ibarat mencid ya memang betul yang penting ada fondasinya tapi ditambah ornamen kan cantik kan begitu juga aurat perempuan di dalam sholat ini di dalam sholat dulu seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan dan telapak kaki khilaf diantara para ulama kenapa muka harus dilihatkan ya kenapa kenapa muka harus dilihat kalau di luar tidak perlu apa namanya maksudnya disini bukan sesuatu yang wajib menampakkan muka bahkan sebaliknya Rasulullah saya mensurnahkan memberikan anjuran untuk menutup disini harus dibuka kenapa ada anggota-anggota yang wajib kita tempelkan hidung tidak mungkin kita tutup atau nongol hidung itu terus kemudian kening bahkan Rasulullah la sholatam liman lam yusif an buhu mayusif jabinuh tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidung seperti nempel jidatnya tidak ada sholat itu terus gini perempuan seandainya sholat sendiri di dalam kamar tidak ada siapa-siapa boleh tidak sholat telanjang kan tidak ada sobo-sobo itu orang sama suami saja boleh telanjang itu di luar sholat di luar sholat yang penting jangan di lapangan bola boleh telanjang sendirian apalagi sama suami boleh yang penting jangan tetangga suami suami tetangga ini gitu-gitu apalagi disini sekarang sendirian di luar sholat boleh tapi di dalam sholat kenapa karena sholat ini menunaikan hak Allah bukan hak manusia kenapa kita dianjurkan nutup aurot karena menutup hak orang yaitu apa hak untuk tidak berdosa karena aku dengok badanmu dosa loh gitu loh hak saya hak saya masuk surga kenapa tubuh wanita itu memfitnah buktinya saya tanya ini orang lanang lanang kabeh pasti waras beda enggak ketertarikan bapak bapak terhadap muka orang yang umur 29 sama 92 betorah oh iya loh berarti disini ada sesuatu yang harus dikendalikan ada sesuatu yang harus diatur makanya islam menyuruh untuk kita itu menutup aurot menutup aurot dasarnya itu menutup aurot lebihnya adalah tampil indah masuk yuk nutup aurot seperti nutupnya kain kafan ke mayit yuk mau kundangan yuk dijahit jika sih apalah bentuk-bentuk sehingga dilihat itu pantas disawang itu enak khudu zinat akum indak kuli masjid itu intinya aurot laki aurot masalahnya perempuan aurot jangan niru-niru orang kafir karena orang kafir tidak mementingkan aurot masalah itu ada kaum muslimin muslimat terutama perempuan pakaiannya sudah tipis ketat ya Allah jangan kena angin ditiup saja lepas bagaimana sekarang tidak diperkosa itu orang pakaiannya saja siap diperkosa makanya ini adalah cara setan untuk menggelincirkan manusia makanya kata Rasulullah perempuan itu kalau keluar dikuntitin syaitan sementara kita sudah apal semua alam ahad inyikum ya bani adem ya bani adem anla takabudu الشيطan inna lakum adu mubin وَأَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِيكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ini sudah apal tapi itulah menungso katanya Ibrahim Adham kenapa hati kita itu mati pernah saya kita sampaikan di sini karena kita sering ngomong syaitan musuh tapi prakteknya gandengan musuh, syaitan kadang dita'awudi أَوْذُ بِلَّهِ مِنَا شَيْتُونُ رَجِبُ coba terjemahin kata syaitan habis sholat baca ta'awud judi habis sholat baca ta'awud gibah kata syaitan tadi ngotok-ngotok saya sekarang gandengan kurang ajar loh enak aja sampai masuk akal enggak habis ngotok syaitan terus gandengan itu izin enggak sampein habis maki-maki nyela-nyela mitnah terus minta ditraktir bakso kira-kira bakso tak racunin enggak jadi kita itu harus sembodok kita itu harus gentle baca ta'awud itu maklum memaklumkan permusuhan abadi kepada syaitan terutama iblis jimillan kathira jimillan kathiran afalam takunu ta'akinun bapak ibu penggalan ayat terakhir ini sampai ngerti enggak terjemah ini afalam takunu ta'akinun ya terjemah ini pakai bahasa wajakarta ya apa utakmu na'anti itu baca afalam takunu ta'akinun utakmu iku na'anti ngomong moso-moso tapi gandengan ngomong jari ini ngotok-ngotok tapi minta bantuan terus no u u sampai di utak-utak bagi karo syaitan ngomong gak izin tuh makanya kita itu harus gentle harus sportif dan memang berat karena syaitan gak tidur iblis gak manah cuti dan terus mengguda manusia jam terbangnya tinggi wibarat permainan itu Manchester lawan ini klub mojokerto sampai gak noki pering gak bisa melebu ya kan lawan iblis makanya harus pakai ilmu terus jihad perjuangan itu syaratnya saya kira itu karena saya sudah capek ya karena ini sudah kedua kalinya cuma dipakit dok jadi nanti ada lagi jadi bagi-bagi insyaallah kita akan ketemu di waktu yang belum jelas kapannya mudah-mudahan ada waktu-waktu senggang kita lagi ke Jawa Timur kita akan mengadakan pengajian siraman rohani saling mengingatkan dalam rangka wa tawasau bilhaqi wa tawasau bissober subhanakallahumma wa bihamdiga asyadu an la ilaha ila anta asyafur kawadubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati